Intro Setelah berjalan setahun, monitoring program pastoral ekonomi berkelanjutan tahun 2023 dimulai di Kevikepan Ruteng tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Wisma Kevikepan Ruteng, KUWU Gereja yang hanya sibuk dengan mengurus ibadah, dia nanti menjadi menarang gadis yang tidak ditatang, yang hanya bisa dilihat mati dari jauh. Tetapi gereja yang sungguh terlibat dengan sukar-dukar masyarakat, juga dalam pergumulan sosial ekonominya. Itu bagaimana atau rencana perawatan dan pemeliharaan itu bagaimana dirancang di paroki kita. Monitoring ini diisi dengan sharing pengalaman baik atau best practice paroki-paroki dalam pelaksanaan program-program ekonomi berkelanjutan. Beragam kegiatan pastoral ekonomi dijalankan secara inovatif, kreatif oleh paroki-paroki. Hal ini meliputi program pertanian organik, perkebunan, peternakan dan ekonomi kreatif, pendampingan UMKM kuliner, kerajinan tenun, anyaman dan pelebagai produk seni budaya lokal. Paroki-paroki juga menseringkan pengalaman indah dan mengesankan dari festival Golokoe. Kami sangat bergabung dan rasanya seperti pulang ke rumah, menyenangkan kalau kami berangkat 10 orang. Pengalaman kami di KBG, saya harus buka rahasia. Ini kali yang berubah, kayanya saya dapat kiriran kakak yang terus. Dalam festival ini, paroki-paroki mengutus sekitar 10 orang peserta. Selain itu, ada paroki yang mengirimkan UMKM dan kelompok pagelaran seni. Pertemuan monitoring kedua kefikipan ruteng ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari pastor paroki, pastor rekan, ketua DPP dan ketua seksi PSE paroki. Bagaimanakah kesan mereka? Ya, Romo, tadi dalam presentasi laporan dari paroki POKA ada banyak hal-hal yang menarik. Dan saat ini kami ingin lebih jauh melihat kira-kira bagaimana program-program khas di paroki POKA terkait dengan tahun ekonomi berkelanjutan ini. Baik, terima kasih, Pansu. Sejauh ini ada beberapa program khas yang sudah kami buat di paroki POKA. Pertama itu berkaitan dengan UMKM. Dan UMKM yang sangat hidup sekali di paroki POKA itu ditangani oleh UMK. Ada dua, yaitu kuliner dan juga pembuatan rosario. Dan yang berikut ada juga salah satu kelompok UMKM yang sudah saya butuh. Kelompok namanya kelompok Mbah Tetae. Fokus utama dari kegiatan kelompok ini adalah pembuatan salah satu alat musik tradisional manggarai jatuh gendang. Baik, Romo, jadi mungkin minta sedikit tanggapan Romo berkaitan dengan kegiatan monitoring kita pada hari ini. Baik, terima kasih berkaitan dengan kegiatan monitoring yang sudah kita buat pada hari ini. Ada begitu hal yang menarik yang saya temukan. Paling tidak dari kegiatan seperti ini, paroki-paroki akan telah menampilkan begitu banyak kekasan, kekungulan yang dimiliki oleh masing-masing paroki. Paling tidak dari kegiatan seperti ini, kita bisa saling belajar. Misalnya yang menarik dari paroki, kumbah misalnya apa, kemudian kita melihat itu menarik dan kita akan usahakan untuk kita kembangkan di paroki. Pokoknya kegiatan monitoring ini adalah momen bagi kita untuk saling belajar. Selamat datang kali mengikuti repas monitoring dari alam sejakin. Terima kasih telah menarik dan ternyata sangat menyenangkan. Ternyata pikiran kegiatan kegiatan itu membawa sukacita dan kegiatan 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 kegiatan. Baik teman-teman, pertama-tama apresiasi yang luar biasa terhadap seluruh dinamika yang berjalan di paroki. Kita tadi mendengar sering ini sungguh menggembirakan ternyata progres kemajuan pastoral ekonomi berkelanjutan sungguh terasa dan tampak di paroki-paroki kita. Tentu ada dinamika antara satu paroki dengan paroki yang lain, tapi itulah yang namanya pastoral. Baik, lalu yang berikut tadi dari sering teman-teman juga kita temukan bahwa memang kalau ekonomi ini harus ngomong dari dulu sampai kini. Jadi, kita harus semuanya ngomong dari permodalan. Modal ini tidak hanya buang, tapi aspek-aspek material, sarana, rasana. Baik, teman-teman di atas segalanya, ketahuan kita tentu di sini, dimensi spiritual dalam pastoral ekonomi. Oke, lalu tentu yang paling penting bagi kita bahwa seluruh dinamika kita ini nanti baru mencapai kepenuhan dan kebahagiannya yang sejati dalam perjumpaan.